Bertahun-tahun tidak lulus lagi, padahal usia tambah, tambah terus. Apakah kita masih diberi kesempatan untuk ada herapan minimal UMR, apakah kita itu sudah selesai atau bagaimana Pak? Apakah kita masih tetap bertahan di sekolah itu, sementara PNS-PNS yang baru, yang usia 35 ke bawah, sudah mulai masuk di kelas kita, di sekolah kita. Otomatis kita kan akan tergeser, Pak. Terus kita terus akan bagaimana, apakah kita tetap bertahan di situ. Minimal pemerintah Kacipasai, 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 membeli kebijakan atau kepastian kepada kami. Sudah, kalian berhenti, kami sudah tidak membutuhkan kalian. Terus kita terus akan langsung berberi anak, Pak. Tidak ada kita, eh, bumbu-bumbu harusnya, soalnya keubahan, eh, bumbu-bumbu harusnya, soalnya keubahan, kita ternyata tidak ada sama sekali. Minimal ini kepastian kepada kita, terutama kita yang sudah usia 35 ke atas. Pemerintah Kacipasai, pemerintah Kacipasai, minimasi ini, sudah, kalian sudah selesai penghargian. Pemerintah Kacipasai, pertama, dari yang baru-baru. Minimal kita kan, Louis, ini yang selesai, yang apa, nge? Ya, betul. Daripada kita berantau, teruk setia bari, bertonton, 10 tahun, saya makan 14 tahun, Pak. Tapi tidak pernah ada kepastian, jantik dikabung, tapi, apa yang membeli semangat saya, mau dikemanakan oleh pemerintah, sampai tinggal no iyo, teman, Bapak. Rasa saya itu, misalnya saya enggak, enggak masuk satu hari, itu yang saya pikir anak-anak, pihak berjangkutnya tak tinggal, saya pikirnya gitu, Pak. Yang kita katakan pemerintah itu, lihat di saya. Tapi, Pak, kebal-kebal. Pemerintah. Ya, betul. Sementara, kebunuhan kita, diganti oleh pemerintah yang baru-baru itu, kita yang sudah mengaktifkan, tahun-tahun, kita mengajar, bukan yang kita ingin sombong, Pak. Kita untuk mengajar, anak-anak itu sudah mahir, mahir, dan profesional. Saya bukan sombong, Pak. Kita harus dipandengkan dengan KPNS baru. Saya kira, kalau mensewuk, Pak, saya bukan yang sombong, bukan. Kalau pengawas-pengawas di SD saya mengakui itu. Itu terus tenang seperti itu, Pak. Bukannya terus tenang, apalagi kita lalu pun tema, kita juga punya kemampuan. Kita juga bisa IT. Buktinya para GTT yang di sini, itu juga megal operator dapodik, operator aset, operator siapa. Buktinya seperti itu, Pak. Tapi, Pak, itu ya, kelihatannya, mereka meremehkan kita, dianggap kita sudah tidak punya SDM, tidak punya kemampuan IT. tapi kalau kita ditandingkan yang PNS yang baru, saya kira kita malah lebih, ya, Bu. Kita tidak punya kemampuan seperti itu. Yang saya umpah, mungkin ada kata-kata saya, mungkin menyinggung Bapak-Ibu sekalian, atau Bapak... Bapak, 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 kami mau bermaaf yang sebesar-besarnya. Inilah hati nurani kami sebagai BTT-BTT yang mungkin sudah bertahun-tahun, sudah 14 tahun, 15 tahun, 15 tahun. Ya, kita cuma maju, sudah menunggu, 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 menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.